Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Titik api mulai terlihat di hutan lindung Gunung Agung Karangasem. Warga di kecamatan Abang dan Kubu Karangasem mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Anak-anak penyandang kaker diajak berwisata menggunakan helikopter. Tim lapor Pori Cabang Denpasar saat ini masih mendalami kasus lift yang jauh. Satu di Ayutera Resort, Ubud, Giajar. Dari hasil penyelidikan di lokasi kejadian, tim lapor menemukan hanya satu tali seling saja di lokasi kejadian. Tapi Tumas Polda Bali, Kombes Pol Jansen, Apitus Panjaitan belum bisa memastikan hasil penyebab kecelakaan karena masih menunggu hasil penyelidikan pusulapor Pori Cabang Bali. Kita akan mendalami standarisasinya atau SOP-nya apakah sudah dilaksanakan misalnya dalam hal perawatan, itu kan harus rutin itu perawatan. Dan kalau informasi terakhir yang diperoleh di lokasi, bahwa dijelaskan mesinnya baru diganti bulan Maret 2023. Tetapi kan bukan hanya mesin, ada indikator induktionalnya apakah juga ikut dalam perawatan, itu yang sedang kita pastikan kita jalami. Jadi, tali seling yang putus itu 6 meter dari tempat finish, jadi di ujungnya masih ada 6 meter, kemudian 3,8 dari pengikat sangkar lift inclinator. Jadi, barang yang diamankan, ada seling yang sepanjang 3,85 yang putus tersebut, dan sisa tali seling yang masih ada sisa 6 meter. Kemudian, roda rem, satu buah berwarna merah, dan satu buah plat pengaman warna hijau. Diduga sementara, faktor kelebihan muatan, tetapi apakah ada penyebab lainnya, penyebab putusnya itu lagi di dalamnya. Jadi, sebelahnya satu saja, tali selingnya? Iya, sementara kita masih lihat di lokasi, sementara ada satu, tali seling di sana. Cuma kan, bagaimana SOP yang sebenarnya, apakah satu atau perlu tali yang lainnya, itu kita lagi dalamnya dengan tadi saksi-saksi ahli, ahli teknik dari UNUD, dan dari lainnya. Saat ini, penyidik Pores Gianyar masih memeriksa 11 orang saksi, diantaranya karyawan resort, teknisi lift, pemborong pembuat lift, serta manager, dan pemilik resort. Penyidik juga telah memanggil saksi ahli dari Universitas Udayana dan Dinas Tenaga Kerja. Lift di Ayutera Resort Jumat bekan lalu terjatuh hingga menewaskan lima karyawan. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kasus lift jatuh di Ayutera Resort, Ubud Gianyar, terus bergulir. Manajemen resort melalui kuasa hukumnya akan menuntut tiap vendor atau perusahaan yang merawat dan melakukan pemeliharaan lift. Manajemen resort sebelumnya menyatakan bahwa lift yang jatuh selalu mendapat perawatan rutin dengan membayar perusahaan jasa untuk perawatan lift. Namun dengan terjadinya musibah ini, kuasa hukum Ayutera Resort berencana akan melayangkan tuntutan jika perusahaan jasa perawatan lift terbukti bersalah dan tidak bertanggung jawab. Dari pihak manajemen sebenarnya sudah melakukan upaya maksimal dalam rangka meminta karena ini barang adalah proyek vendor. Proyek ini dikerjakan oleh vendor, kemudian vendor itu tentunya punya kewajiban dalam rangka untuk maintenance. Nah kita selaku pengguna sebenarnya, selaku orang yang akan menggunakan, itu sebenarnya sudah berulang-ulang pihak manajemen meminta kepada pihak vendor untuk dilakukan maintenance se-profesional mungkin. Ada pertanggung jawaban dari vendor terhadap peristiwa ini. Bukan, dari vendor sendiri. Kita akan menuntut nanti pihak vendor. Berarti vendornya menyatiakan, dia juga langsung melakukan perawatan? Vendor itu artinya dia itu adalah supplier. Dia menyuplai material dan langsung mengerjakan dan mengkonstruksikan. Orang manajemen tidak pasang. Untuk perawatannya tetap ada di pihak vendor. Hingga saat ini penyidik Pores Gianyar masih memeriksa sebelas orang saksi, termasuk teknisi yang memasang lift yang telah beroperasi sejak tahun 2019 tersebut. Penyidik telah memanggil saksi ahli dari Universitas Udayana dan Dinas Tenaga Kerja. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Perajin dituntut harus kreatif agar bisa bersaing. Di antaranya, kreatif memanfaatkan dru bekas untuk dijadikan gamelan yang bernilai jual tinggi. Di tangan inyoman switre di desa beringkit Mengwitani, Badung, plat atau lempengan dru bekas ini bisa diubah menjadi gamelan tradisional Bali yang bernilai jual tinggi. Switre adalah perajin yang sudah berpengalaman membuat gamelan dari dru bekas. Sejak tahun 70-an, dia sudah menekuni usaha ini sehingga kualitas gamelan sangat bagus. Proses pembuatan membutuhkan waktu paling lama satu hari untuk dua jenis gamelan dan empat hari untuk jenis gamelan berukuran besar seperti gong. Dan yang paling lama adalah membuat barung atau paket gamelan lengkap yang membutuhkan waktu hingga satu bulan. Ini bahan-bahan yang kami pakai yaitu dari dru bekas bisa didelur ulang lagi untuk kesenian ini. Dari harga termurah sampai ada sampai 5 juta itu harga minim paling murah. Paling mahal sampai 10 juta itu per paketnya. Sekarang juga sampai Australia pernah mengintuh pasar global juga. Di sini di pasar-pasar tradisional juga masuk juga untuk permainan anak-anak. Itu semua bisa kami layani. Proses pembuatan paling cepat, ya paling bantar satu hari dapat dua biji. Satu paketnya, satu barung sampai satu bulan. Suitera mematok harga satu paket perangkat gamelan mulai dari 100 ribu per buah hingga 5 sampai 10 juta rupiah lebih per barung. Yang menarik gamelan karya suite tradi tidak hanya digemari pembeli lokal, namun sudah terjual hingga ke mancanegara, khususnya Australia. Anagung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Bandung.